Intro Halo teman-temannya Furi Nah sekarang Furi lagi ada di kamar mamahnya Cinta Kuya gitu Dan mamahnya itu koleksi boneka-boneka Blight Dolls Tapi yang mau kita bahas bukan tentang harga bonekanya yang pasti mahal Tapi tentang apakah ada spirit yang masuk di dalam bonekanya Ayo kita lihat Semua bonekanya cantik ya Tapi kalau aku lihat ada di sini sosok anak kecil perempuan Nah bonekanya ini cakep banget Warna rambutnya merah terus abu And she was so beautiful spiritnya Masih keluar masuk-keluar masuk Karena bonekanya mamahnya Cinta ini kan Nggak dikasih makanan dan minuman seperti dollsnya Furi Jadi kadang ada kadang nggak gitu Kita lihat di sebelah sini Nah Kalau di sebelah sini yang sangat menarik ini Jadi di sebelah kanannya ada kayak semacam gambar merah gitu ya Isinya perempuan tapi bukan anak-anak Jadi kayak teenagers gitu Umur sekitar 16-17 tahunan ABG ya Kayak namanya Luna Wah Namanya keren amat ya Luna Oke And then the other one is here Ini kalau dilihat kan keren banget Cool Cowok gitu Tapi ada spirit yang kadang masuk kadang keluar Tapi spiritnya bukan dari luar mana-mana Tapi dari belakang rumahnya Jadi di belakang rumahnya ini ada kolam renang Di situ juga di bawah pohonnya ada sesosok makhluk yang kadang suka mampir-mampir Dan dia katanya seneng masuk ke sini Oke Tapi tidak galak dan tidak mengganggu Kalau frekuensinya lagi turun Berarti dia udah pindah ke sebelah kolam Kalau sekarang lagi muncul Dan kelihatan banget dari matanya kayak lagi sedih gitu Jangan sedih dong ya Keren banget Jadi dari sekian banyak koleksi bonekanya mamahnya cinta Ada tiga tadi yang Furi lihat ada isinya Oke Jangan kemana-mana Nanti kita kembali lagi di sesi selanjutnya ya Halo teman-teman ya Furi Sekarang kita ketemu lagi di segmen wawancara Nah hari ini Furi mau wawancara cinta Halo semuanya Halo Nah jadi ceritanya kenapa kita mau datang ke rumahnya cinta Karena kan selain cinta juga punya youtube channel Nah aku juga mau bilang Kalau ada salah satu bonekanya cinta yang ada isinya Sama kayak bonekanya Furi Nah Kita gimana nih Takut gak sih Kalau misalnya boneka-boneka koleksi cinta Atau koleksinya mamah ada isinya Sejujurnya sih ya apa ya Aku kan emang sama mamah aku kan Suka sama boneka Mau boneka kayak bentuknya ini Apa boneka yang bisa dipeluk gitu Ya aku suka-suka aja Tapi kok misalnya emang ada isinya gitu juga Gak takut-gak takut gitu loh Gak takut Iya pokoknya ya apa ya Kas luang itu baik ya Aku mah makam-makam aja Mereka makam aja oke Ih pinter banget ini ya Aduh bener-bener Jadi penerusnya Mas Uya Nah terus kalau Furi kan seneng kasih makanan Gitu kan minuman Terus mereka juga suka ada sesi minum susu tuh Nah Kak Furi juga nanti liatin video mereka minum susu Gitu kan Nah tertarik gak sih buat ngasih mereka makanan dan minuman Apa ya karena aku gak tau Seboneka itu ada isinya gitu Ya mungkin aku pajak atau gak Apa aku ganti bajunya Atau aku apa ya Aku rawat gitu biar gak debu gitu sih Kalau soal kasih maka minum aku juga kurang ngerti Jadi kalau kurang ngerti mendingan gak usah kali ya Kalau kurang ngerti nanti takutnya salah gitu Yang senengnya wafer nanti dikasihnya bolung gitu kan Nanti mereka komplain gitu Nah terus ini kan tadi Kak Furi jalan-jalan dikeliling di rumahnya Cinta nih Nah rumahnya itu kan karena ayah mamahnya juga sering di rumah yang lain Ini kan jarang ditempatin nih Nah tadi Kak Furi liat tuh di deket kolam renang tuh kayak ada sisosok gitu Cinta takut gak sih kalau disini sendiri? Waktu awal-awal waktu itu aku kan kalau disini kan tidur Kadang suka tidur bareng sama mamah Aku eksposnya adalah ya Kadang waktu itu mbak aku lagi sakit gitu Gak bisa temenin aku gitu Terus aku tidur sendiri disini Aku ngerasa gelisah aja gitu Kayak ngerasa kayak Duh ada yang takut gak ada yang bener Jadi aku playin lagu gitu Aku dengerin lagu K-pop aja Sampai tidur Sampai tidur Nah terus di kamar nih Tadi kan Kak Furi juga naik ke lantai atas Nah terus ke kamarnya Nino sama ke kamarnya Cinta gitu Kalau di kamarnya Cinta memang kayaknya sih Ada temennya Cinta yang gak kelihatan Tapi dia baik gitu Usianya mungkin masih 9-10 tahun Nah suka ngerasa dia nemenin tidur gak? Gimana ya? Dulu aku kecil dulu ya Aku masih kecil Aku emang bisa gak kayak gituan Aku bisa ngerasain juga Tapi karena mungkin umur gitu juga Aku udah gak bisa melihat Tapi aku masih bisa ngerasain gitu Ada sesuatu di sekitar aku gitu Cuman kalau misalnya aku tidur gitu sih Apa ya? Aku kan kalau tidur tuh Aku aneh ya kalau tidur tuh suka diberesin dulu Jadi ini aku tidur di tengah Terus kayak kanan kiri bantal gitu Jadi kayak apa ya Udah kebiasaan dari kecil Ada boneka gitu Samping kanan kiri Jadi biar gak ada space buat hantu gitu Kayaknya bisa dibilang gitu Oke Jadi apa Cinta ini memang dulunya Kata Mas Uya juga sering Ngeliat hantu Suka nangis-nangis sendiri gitu Dan kalau diliat dari Warnanya Ya karena kan anak-anak indigo tuh Biasanya punya sign sendiri gitu Jadi memang anak-anak indigo tuh punya Sedikit warna yang Agak kebiru-biruan Nah cinta juga agak biru Cuman dia bilang sekarang itu Dia gak bisa ngeliat Tapi bisa merasakan Nah Ciri-cirinya Antara lain tuh Kalau anak-anak indigo tuh Suka gampang marah Dan moody banget Kalau misalnya lagi mood Happy Tapi kalau lagi gak mood Marah-marah Suka kayak gitu gak? Iya sih Bener sih Aku mau gitu Terus kalau misalnya lagi gak mood Terus harus syuting YouTube gitu Bikin konten gimana tuh? Karena aku dari kecil Ngeliat hindul gitu Ya mau gimana lagi Aku harus Profesional ya Profesional ya Jadi meskipun masih kecil nih Terbilang masih kecil loh ya Masih usia 15 tahun Tapi Cinta ini juga sudah Belajar untuk Working as professional Kayak gitu Jadi mama papanya tuh Aduh keren banget nih Udah bisa jadi YouTuber gitu Nah terus acara Apa namanya Konten apa sih Yang paling menarik Daripada kontennya Cinta? Gimana tuh maksudnya? Jadi kalau Cinta tuh Ngerasa bahwa di YouTubenya Cinta tuh Ada sesuatu yang beda Gak something different Dari YouTube yang lain tuh Cinta mau menampilkan Apa gitu disitu? Apa yang menampilkan Apa yang aku suka gitu kan Karena aku kan waktu dulu kan Di TV gitu kan Aku muncul tuh Aku muncul Mungkin Apa namanya Ngeliat aku Anak kecil gitu Dan apa sih Aku juga Susah untuk Membicara kepada Orang-orang lewat TV Aku tuh hobinya ini Tapi Saat aku YouTube ya Kelebihan aku tuh Aku bisa Apa sih Bisa berinteraksi Antara Orang-orang yang suka Hobi aku Misalkan Kayak K-pop Atau kayak anime Aku bisa berinteraksi Dengan mereka Secara Tidak langsung Walaupun gitu Oke Nah Terus satu lagi nih Cinta kan Pinter ngegambar juga Iya Iya Jadi nanti Bakalan ada sesi Aku mintain Cinta gambar Nanti kita lihat Hasil gambarnya Seperti apa Tapi yang mau kita Gambarin adalah Spirit yang ada Di badannya Tidaknya Vero Gitu Jadi Apa Vero ini kan Hantu anak kecil Umurnya satu tahun Dan dia tuh nangis Mulu sedih Mulu gitu Jadi Mukanya pucat Dia tuh sebenarnya Butuh seorang Ayah gitu Tapi karena Dia udah diadopsi Sama Kak Furi Dia sebenarnya Nggak suka gitu Diasuh sama perempuan Cuman akhirnya Mau nggak mau Dia diasuh Jadi nanti Kak Furi Mau Pasang Hasil Lukisannya Cinta ya Boleh ya Oke Oke Jadi Segitu Wawancara kita Sama Cinta Kuya Ya Youtubers muda Jadi buat kalian Yang masih muda Masih anak-anak Daripada bengong Habisin waktu percuma Minta uang terus Sama orang tua Mendingan isi Kegiatan dengan yang positif Seperti Cinta Dan kita mau lihat Nanti Cinta Ngegambarin Hantunya Vero Karena Kak Furi yakin Cinta punya Sensitifitas Untuk bisa menggambarkan Makhluk astral Gitu Ya Oke Thanks for watching Dan ketemu lagi Di wawancara berikutnya See you See you